Banding yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi ke Pengadilan Tinggi Jambi atas ponis hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap Ajendra Subrata memutuskan bahwa hukuman terhadap Ajendra Subrata bertambah dua kali lipat. Yaitu Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan Ajendra Subrata di penjaro selama 14 tahun. Sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Jambi cuma memberi hukuman 7 tahun penjaro. Atas kenyatuan tersebut terdakwa Ajendra melalui penasihat hukumnya atas nama Husna berupaya mengajukan kasasi. Kini kok bekas memori kasasi sudah disampaikan. Tinggal menunggu putusan tingkat Mahkamah Agung. Adapun pekaroh yang dilakukan Ajendra Subrata waktu 30 November 2018 di Warung Nasi Sayari samping SPBU Nusa Indah Kota Jambi korban adalah seorang kantie yang tewas akibat ditikam terdakwa. Korban tewas dalam proses evakuasi. Di mana perseteruan terjadi waktu saling menggunjengkan artis bernama Soima dan dalam rumpian antara pria tersebut orangko saling ejek hingga berujung penikaman.